Intro Assalamualaikum Wr Wb Barakatuh Selamat pagi Ya saat ini jam segini saya sudah berada di stasiun Bogor Di sini Saya mau melakukan perjalanan ya Ke kota Bandung tepatnya Dengan naik kereta cepat beri halium ke Padangarang Dan ini nyumbung feeder di stasiun Padangarang Ini saya jam segini di Bogor mengenaikan motor line Yang pertama Dari stasiun Bogor jam 4 pagi Dan ini kita coba berapa lama waktu perjalanan ya dari Bogor ke Bandung Saya mau naik kereta cepat gitu ya perkiraan kasarnya aja ya Oke Gimana kisah perjalanan saya Dari Bogor ke Bandung ini Yuk disaksikan aja Dan jangan di skip ini kita mulai Saatnya dari stasiun Bogoroke Ini karena perjalanan belakang sepertinya Anda Supaya doin Dan Ber支 Anda Sekarang Kisah Anda Untuk Pada Pada Pendidikan Badan Kereta Setelah Kisah H Dupa Terus Bek Oke teman-teman jadi saat ini kita sampai di stasiun Cawang ya Jadi kalau mau ke arah stasiun kereta cepat hal ini tuh kita turunnya di stasiun Cawang dan nanti dari Cawang itu sebenarnya bisa berapa ada moda pilihan ya yaitu bisa naik LRT tapi jam segini belum ada jam 5 LRT itu jam 6 baru ada itu pun dari dukung atas gitu dan habis itu bisa juga naik Transjakarta tapi transit ya dari calon Masutoyo dari sini naik di halte Cikoko stasiun Cawang dulu internet transit di internet TKN kalau misalnya dan itu yang terjadi bisa naik mocek gitu ya Oke kalau begitu sih teman-teman tadi habis salatu berdua di Musholla Musholla stasiun Cawang itu udah di sana pojok di kanan sekarang kita keluar lewat pintu yang ada di dekat jalur satu ya di sisi timur ini oke dan kita naik aja langsung ke sini kita nunggu disini aja dan itu kalau mau ke stasiun LRT atau halte Cikoko stasiun Cawang itu kita jalan sana ya dan lebih enak sebenarnya keluarnya lewat pintu barat tadi tapi nggak tahu sudah bisa belum waktu itu berapa waktu lalu itu masih ditutup gitu karena masih ada perbaikan itu nanti kita naik ke GPOS itu itu langsung ke halte Cikoko stasiun Cawang dan juga stasiun LRT Cikoko di segerang sana nah di sana itu stasiun LRT Cikoko dan ini halte Cikoko stasiun Cawang oke teman-teman ini jam 5.27 kita udah sampai di stasiun Halim kereta cepat dan disini tadi dari stasiun Cawang naik ojek online itu kurang lebih selama 7 menit ya tadi kita start dari stasiun Cawang karena komitarnya itu jam 5.20 dan di sana itu ada tol ya ada damri lewat ya dan itu ada jalur LRT Jabodepek ke arah Bekasi oke dan ini pintu masuknya teman-teman ini bangunan stasiun Halimnya megah banget sih cukup megah tapi tulisannya saya nggak kelihatan itu ini juga dan itu ada LRT guys kemudian oke 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 selamat menikmati oke ini kita langsung masuk aja dulu oke ini ada galeri-galeri waktu dicoba kayaknya ya oke ini ada lift disini dan ini ya ada yang pelanggan keberangkatan dan mesin tiket mesin tiketnya sebelah kanan ya kalau masuk dari pintu utama oke ini adalah yang pelanggannya atau loketnya oke kita bawa cetak tiketnya dulu disini kayaknya ya kita ke loketnya oke teman-teman ini mesin setak mesin tiketnya ya tapi disini sayang sekali layanan nggak tersedia nggak bisa diakses nggak tahu kenapa jadi ya nggak tahu deh ini gimana dan itu kalau kita mau naik bis Transjakarta ya itu kesana arahnya dari kesana lurus jadi dari pintu tadi kan kalau saya masuknya dari sana ya sebelah kanannya jadi balok kanan dulu oke guys ini kita langsung aja masuk ya kita naik oh ini kayaknya di ruang tunggunya kanan dulu deh nggak tahu deh ada boleh masuk atau belum ya atau ada LRT lagi guys tuh atau ada LRT lagi tuh nah jadi kalau mau ke akses stasiun LRT kelihatan sini ya ini ya kesini ke arah kiri jadi keluar kiri nah arti stasiunnya kayaknya sebelah sana deh oke ternyata di ruang tunggu di lantai 2 itu ada masih ada mesin tiket lagi ya dan disini ternyata bisa Alhamdulillah hanya bisa tadi di lantai 1 semuanya nggak bisa guys kayak gini tadi semuanya dan kalau bisa itu tulisannya kayak begini deh ada beli tiket atau pengambilan tiket internet tapi kalau misalkan itu coba nih ya misalkan pengambilan nah itu kita harus masukin kartu identitas kita gitu nomor KTP atau nomor paspor gitu jadi agak ribet sih sebenarnya kalau beli tiket ya kita coba aja nah ini kita milih nah ini kan dari Halim Starten kita pilih tujuannya tanda tanggal perangkatan kita coba 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 ya kayak gini lah nanti kita milih tanggal misalkan 1 November nah kayak gini nanti bisa dilanjut sedikit lagi ya ya kayak gitulah kurang lebih ya kalau mesin tiketnya ya teman-teman dan ini penampakan tiketnya seperti ini ya kurang lebih bagus sih bisa di koleksi gitu tuh bagus jangan sampai hilang ya ini ya karena nanti buat masuk dan keluar itu pakai ini jadi tadi sebelum masuk itu kita harus scan dulu ya scan bareng-bareng ya tapi gak seribet kayak di bandara sih ini kalau ada barang logam gitu kita gak harus melepas jadi kita langsung aja taruh tasnya disitu oke dan itu ada miniatur kereta cepatnya ini rame banget sih dan disini ada toko merchandise kayaknya ya ini ada toko merchandise tapi gak tau deh udah buka apa belum ya kayaknya udah sih dan ini ruang tunggu yang di dalam sementara ya itu gate-nya masuknya kayaknya belum dibuka ya kita tungguin aja dan ini banyak dan ini banyak disitu tulisannya untuk keberangkatan 6.40 itu pemeriksaan pukul 6.10 ya oke dan ini suasana ruang tunggu nya rame banget ya kayaknya ini orang-orang yang males luar tiket waktu itu ya kayak saya waktu masih gratis itu memang kebutuhan sih karena ini kebetulan weekend hari Sabtu jadinya rame banget sih ini kayaknya penuh hari ini oke sini ada miniaturnya ya tuh ini miniaturnya detail juga sih karena sama interiornya tuh miniaturnya detail banget sih ini karena sampai interior-interior tempat duduknya mantep oke guys ini pintu masuknya ini masih ditutup belum dibuka kurang lebih 30 menit sih boleh baru-baru masuk peron dan nanti kereta kita itu berangkat dari jalur 3 jam 6.40 itu ya nomornya G1109 jadi kalau dari Halim ke Tegal Luar atau dari Barat ke Timur itu nomornya ganjil ya kebalik sama kereta konvensional di KAI gitu oke kita langsung masuk aja ke arah peron jalur 34 ya oke kita naik tangga aja biar olahraga ya oke kita sampai di area peron stasiun Halim di jalur 3 dan 4 ini peronnya luas banget ya 1 2 3 4 1 2 3 4 dimesulakan ke arah depan anda oke kita jalan nanti ke arah mana ya sana deh kayaknya karena itu baduk disana tuh oke ini ujung peronnya stasiun Halim disana ujung baratnya dan ini ya peron suasana peron stasiun Halim kayak gini kurang lebih oke teman-teman ini keretanya ya udah tersedia di jalur 3 stasiun Halim dan ini kita lihat rame banget sih masih fada antusiasnya manusia manusia jadi yaudah kita sabar aja tunggu ya oke ini untuk first class bisnis kelasnya oke susah kaya ini sambungannya ya di sini Oke, sebenarnya saya di kereta delapan ya Nah, jadi makanya saya jalan aja deh lewat war Jangan ganti waktu untuk yang ditutup lagi Oke, jadi di kereta lemah ini ada kereta makannya Ayo, kayak gini kereta makannya Terima kasih pak Dan ini modelnya itu model kursi apa ya, blue true gitu sih Kursi itu blue true dan dia itu motifnya apa ini Kayak awan-awan gitu dan ini untuk reclining Dan disini tuh ada bantalnya guys, tuh ada bantalnya Dan ini kereta delapan ini kursinya dikit ya Untuk yang ekonomi premium Jadi teman-teman disini tuh ada power outletnya tuh disitu Teman-teman ini ada keterangannya ya Ini meja ini maksimal 25 kg Terima kasih Teman-teman barusan ini udah jam Yang lebih 38 menit 2 menit sebelum keberangkatan dari pintu keretanya itu udah dikitup ya Jadi sebenarnya nggak bisa datang naik Siapan berangkat Dengan pemerhatian di stasiun pada larang Dan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegaluan Ini 639 sudah diperangkatkan dari stasiun Halim Awal 1 menit Terima kasih atas kepercayaan Anda Telah menggunakan jasa layanan kereta cepat relasi ke Jakarta Iya dan di sebelah itu stasiun LR di Jabodepaik ya Stasiun Halim Terima kasih Sampai jumpa di Jakarta Bandung High Speed Trailway This train will stop at Padalarang Station At the last destination at Integralua Station On behalf of KC IJ Company and the crew on duty To say thank you for traveling with us and enjoy your trip Selamat menikmati Selamat menikmati Oke di sebelah itu adalah Toh Jakarta Cekampek ya Dan kita masuk terowongan Yang pertama Bentar lagi Oh belum deng Nah Kalau masalah dari Halim sampai Tengkeluar itu adalah 12 terowongan ya Dan ini yang pertama Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Elamat menikmati Entara ini udah dimana ini Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati 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 Jakarta Bandung dan Jakarta dan Bandung Cianjo oke kita masuk stasiun pada larang ini belakang dan pas nginjek gue selalu bilang aku gak terlalu terasa gitu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke kita udah masuk stasiun oke oke buat yang mau bandung kota atau cimahi bisa turun di stasiun pada larang dan lanjut naik kereta video selamat menikmati 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 selamat menikmati